Shalom, apa kabar? Semoga tetap sehat, kuat, dan bergairah ikut Yesus. Kita menjadi pengikut Yesus sungguh indah, walaupun harus menyangkal diri pikul salib tiap-tiap hari. Tetapi semua tujuannya membuat kita lebih baik lagi. Itu sebabnya saya anjurkan hari ini kemuran Tuhan, PIC dibuka lagi sebagaimana biasanya dimulai jam 11 dan disertai dengan perjemuan kudus. Saudara yang berada di sekitar kota Perth, yang belum punya gereja lokal, mari silahkan bergabung bersama-sama kami rindu. Beribadah bersama-sama dengan saudara. Kita beribadah hari ini akan diajarkan bagaimana supaya bisa menjadi teguh saat bergumul. Datang ya ditungguin. Lukas pasal 9 ayat 23 katakan begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Jadi kalau kita berlari atau ikut Yesus, ikutlah sungguh-sungguh sampai pada tujuan atau sasaran yang merupakan hal yang luar biasa akan kita capai dengan kecakapan, keuletan, kesetiaan, dan pertolongan Tuhan. Tapi mengapa kita perlu diajarkan tetap ikut Yesus, walau harus menyangkal diri dan pikul salib tiap-tiap hari untuk membentuk karakter kita. Dengan kemampuan akan membawa kita seseorang ke puncak, tetapi karakter akan membawanya bertahan di dalam puncak, di atas puncak itu. Itu sebabnya tiap hari saya terus mengembangkan suara kebenaran ini, biar setiap saudara mau menjadi pengikut Yesus, khususnya hari sabat kita hormati, kita kuduskan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya ajak kita nyanyikan puji-pujian awali setiap hari saudara dengan memuji Tuhan biar stabilitas rohani saudara tetap bisa terpenuhi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silibat yang di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapak ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapak ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silibat di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapak ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapak ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau ikut Tuhan, jadi penyembamu, melayani Bapak. Haleluya. Haleluya. Syukur, 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 syukur. Kemurahan untuk itu ajaib bagi kami. Kami terus mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah. Layakkan sucikan hati kami. Terus bisa menaikkan pujian syukur kami dari hati yang terdalam karena mengasihi kau. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam kedukaan, himpitan, aniaya, kesusahan, penyakit, atau apa tentunya. Berikan curahan kuasa Tuhan. Kasih memengalir atas setiap kehidupan mereka. Sehingga penghiburan yang prima terus berlangsung dalam hidupnya. Proteksi mereka semua yang sedang terancam dengan Covid. Tutup bungkus dengan kuasa daramu. Bahkan bersihkan darahnya Tuhan. Sakit penyakitnya karena virus Corona atau Delta atau Alpha atau apapun juga. Kami tolak sama-sama dalam nama Yesus. Semua sindrumnya kami hancur dalam nama Yesus. Bentuk pilut, bentuk batu. Sesat nafas ataupun panas dingin yang mengganggu tulang-tulang. Kami hancurkan semua kuasa penyakit itu dalam nama Yesus. Tinggalkan. Bebaskan setiap anak-anakmu Tuhan. Untuk terus bisa mengalami janji Tuhan. Pimpin langkah laka hidupnya. Tolong Tuhan mereka yang sedang berada di dalam amukan. Kuasa-kuasa gangguan apapun bentuknya. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Di dalam keluarga. Masa depan supaya Tuhan hentikan amukan itu di dalam nama Yesus. Berikan kemampuan untuk bersikap dengan respon yang baik. Menjadi tetap teguh di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah pergumulannya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah. Yang sanggup mementor kami. Lewat setiap firman yang akan dikemakan. Lewat ibadah-ibadah yang kami ikuti. Bantu semua anak-anakmu tidak terhalang. Bahkan mereka yang punya pekerjaan numpuk bersama dengan jam ibadah. Berikan hikmat sehingga dapat solusi yang tepat. Sehingga jam ibadah tidak sampai tergoyahkan. Terus bisa menjadi prioritas untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong mereka yang sedang sakit karena stroke bipolar ataupun autis. Yang sakit karena Parkinson. Yang sakit karena depresi ataupun lainnya. Kami hancurkan semua sakit itu dalam nama Yesus. Taruh tangan saudara tempat yang sakit. Kami perintahkan dalam nama Yesus. Semua penyakit berhenti keluar. Tinggalkan hidup setiap anak-anakmu. Bahkan yang sakit karena stroke. Yang sakit karena cancer. Baik yang sudah dioperasi. Tuhan berikan pemulihan. Jamah Tuhan. Sehingga semua bekas-bekas sakitnya. Tidak ada satupun yang tertinggal oleh bilur-bilur Yesus. Setiap sakit penyakit kuman ataupun bentuk sakit cancer. Tidak boleh tinggal dalam hidup setiap mereka yang sedang sakit. Jamah dan beri kekuatan untuk terus menolak. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan yang prima. Terpujilah namamu. Pulihkan mereka yang sudah dioperasi. Supaya terus bisa cakap menanggungnya. Dan selesai sampai tuntas. Dalam nama Yesus kami berkati setiap anak-anakmu Tuhan. Yang sedang mengandung. Berikan kekuatan. Kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya. Sampai melahirkan anak yang tidak cacat. Elok parasnya baik perawahannya. Berkati mereka yang merindukan. Bahkan dapat keturunan ilahi. Belum pernah memiliki anak. Bukakan kandungannya. Semua kemadulan kami usir dalam nama. Seperti tinggalkan. Bahkan mereka yang kepingin masuk dalam perikan kudus. Berikan kesempatan Tuhan. Supaya surat-suratnya dapat dibereskan. Bahkan yang belum dapat pasangan. Pertemukan hati dengan hatinya Tuhan. Bersama dengan hatimu. Supaya semua bisa dapat mengalami kemurahan Tuhan. Dan membentuk keluarga yang bahagia. Terpujilah namamu. Itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Pimpin setiap anak-anakmu Tuhan. Yang belum dapat pasangan. Berikan pasangan yang baik. Yang takut Tuhan. Cinta Tuhan. Berkati yang kehilangan pekerjaan. Berikan pekerjaan yang memadai. Yang stabil. Bahkan yang menetap. Kami berdoa Tuhan. Untuk setiap mereka yang berada di dalam kesulitan. Untuk melayani Tuhan. Berikan gairah yang menyala-nyala. Kembalikan Tuhan. Kasihnya yang mula-mula. Sehingga terus tidak sampai suam-suam. Semua bisa berkobar-kobar melayani Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah. Ini doa kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Amen. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Bye.